Isu perselingkuhan, memang menjadi topik yang kerap dibicarakan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah perebut laki orang, alias pelakor. Perselingkuhan ini, bisa terjadi di setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga artis. Beberapa artis, bahkan dicap sebagai pelakor, karena isu perselingkuhan yang menghebohkan publik. Berikut, beretan artis Indonesia, yang dicap sebagai pelakor oleh netizen, karena dianggap merusak rumah tangga orang lain. Jennifer Dunn Kasus Jennifer Dunn sebagai pelakor, menghebohkan publik pada tahun 2017 silam. Gelar pelakor tersebut, bahkan melekat pada dirinya hingga kini. Ia dianggap merusak rumah tangga pasangan Faisal Haris, dan Sarita Abdul Muthi. Kasusnya menjadi heboh, pasca Jennifer dilabrak oleh Syafa, anak Faisal Haris, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Marsyanda Marsyanda, pernah dituding sebagai pelakor, oleh salah satu finalis Indonesian Idol, pada akhir 2019 lalu. Marsyanda dituding merebut suami dari Karen Idol, dan merusak rumah tangga mereka. Karen Porre, melalui channel Youtubenya, mengungkap bahwa, sang suami, Arya Satria Klaport, telah lama berhubungan dengan Marsyanda. Mereka bahkan, sempat video call berjam-jam. Mika Amalia Artis yang dikenal sebagai pemain sketsa ekstrafaganza ini, mengakui, bahwa ia dulu berselingkuh dengan Tora Sudiro, artis yang juga kini menjadi suami sahnya. Sebagai artis Indonesia yang mendapat kredikat pelakor, Mika Amalia pun, mengakui hal tersebut. Bahkan, secara terang-terangan ia menjelaskan, bahwa ia pelakor, dalam pernikahan Tora Sudiro sebelumnya. Deswita Maharani Seringkali bertemu di lokasi syuting, akhirnya membuat Deswita Maharani dan Ferry Mariadi, saling jatuh cinta. Sayangnya, cinta itu tumbuh, ketika Ferry sudah berstatus sebagai suami Risma. Tak ayal, Deswita pun dicap sebagai pelakor. Apalagi, mantan tunangan Tautik Hidayat tersebut, kabarnya pernah kepergok di hotel dengan Ferry, pada 2007 silam. Mesti begitu, cinta keduanya terlalu kuat, hingga akhirnya mereka menikah, pada tahun 2012. Sarah Wijayanto Sarah Wijayanto, sempat disebut-sebut sebagai orang ketiga, dalam rumah tangga Demian Aditya dan Mulia Rahman. Pada tahun 2012 silam, Demian Aditya, kepergok berselingkuh dengan Sarah Wijayanto. Padahal saat itu, Demian Aditya, masih berstatus sebagai suami dari Mulia Rahman. Setelah mengetahui sang suami berselingkuh, Mulia menghugat cerai Demian Aditya, pada tahun 2013. Setahun kemudian, Demian melangsungkan pernikahannya dengan Sarah Wijayanto. Febi Febiola Artis yang satu ini, dikabarkan memiliki hubungan gelap dengan Franky Sihombing, ayah penyanyi Petra Sihombing. Petra bahkan sempat mengungkapkan, kisah rumah tangga orang tuanya, sejak sang ayah dekat dengan Febi Febiola, sebelum resmi bercerai dari sang ibu. Hubungan Petra dan ayahnya, juga dikabarkan sempat merenggang, karena masalah tersebut. Febi dan Franky resmi menikah, pada tanggal 22 Januari tahun 2016 lalu. Mulan Jamila Satu lagi kasus perselingkuhan artis Indonesia, yang menjadi buah bibir semua orang. Mulan Jamila, dituding menjadi penyebab kandasnya rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Hal ini terbukti, karena keduanya telah menikah siri, bahkan kini telah dikaruniai dua orang anak, Safia Ahmad dan Air Langga Ahmad. Hingga kini, nama Mulan Jamila, begitu kuat melekat dalam ingatan netizen, tentang tudingan pelakor. Mayang Sari Mayang Sari, dituding merebut Bambang Trihatmojo dari istrinya, Halimah. Bambang, merupakan keluarga pejabat di Indonesia, karena putra mantan Presiden Soeharto. Kasus Mayang Sari, banyak disorot oleh media. Mayang Sari, bahkan dijuluki sebagai The Legend of Pelakor, karena memang, pertama kali kasus pelakor artis yang muncul di Indonesia, adalah Mayang Sari. Pony Cornelia Pony Cornelia, dikabarkan menjadi orang ketiga, dalam hubungan Atalarik Syah dan Sanya Marwa, pada tahun 2017 silam. Kabar tersebut terkuat, setelah Pony tertangkap kamera, menghabiskan waktu dengan Atalarik Syah dan anak-anaknya. Tingkah Pony, segera menuai sorotan publik. Warganet menuding Pony, sebagai seorang pelakor. Bahkan, ia disebut, sebagai penyebab kandasnya hubungan Atalarik Syah dan Sanya Marwa. Nisa Sabian Beberapa waktu lalu, publik sempat dihebohkan dengan kasus Nisa Sabian, yang dituding sebagai pelakor, dalam rumah tangga Ayus Sabian, dan liri virus. Perselingkuhan antara Nisa dan Ayus, juga disebut menjadi penyebab liring memilih bercerai.